Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang berbeda Alhamdulillah masjid ini terasa lebih adem dan lebih padding dari biasanya Dan tanpa terasa saya di sini merasakan ada banyak perubahan Sejak ngisi taklim di PRM sejak 16 tahun yang lalu Jadi ternyata sudah lama ya Sejak Mas Fauzan masih unyu-unyu Nah sekarang sudah jadi MC Saya masih ingat dulu suka ikut sama bapak nih Nah dan beliau bercerita salah satu tertarik datang itu karena ada apa? Pacitan Ada pacitannya Nah jadi ya wajar waktu itu 16 tahun yang lalu kan masih umur berapa? Ya masih umur berapa berarti? Sekarang umur berapa? Baik Jadi Ternyata sudah lama dan perubahannya sudah beda banget dengan yang pertama dulu Masjidnya tidak seperti ini Sebelah juga berubah Termasuk Samiran itu yang dulunya marmer malah jadi Ya Ya Berubah Baik Setelah kita bersyukur kepada Allah Salawat dan salam semoga Tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Sebagai uswah hasanah kita Telah dan terbaik umat manusia sepanjang zaman Yang ketiga Kita akan lanjutkan untuk taklim kita Kita akan membaca Hadis Nabi Yang terkait dengan Fadlu Yaumil Jumu'ah Keutamaan hari Jum'at Demikian pula kita akan membahas tentang Kewajiban yang kita lakukan pada hari Jum'at Termasuk sunnah untuk tatoyub Menggunakan parfum atau wawangian Dan juga dianjurkan untuk tapkir Tapkir itu bahasa Bantul meruput Kalau bahasa wongkulonan Gasik Baik Apa bahasa sini meruput gasik Bahasa Sini apa Sama ya Nah Dan juga anjuran berdoa pada hari Jum'at Termasuk anjuran untuk memperbanyak Salawat kepada Nabi S.A.W Di hari Jum'at Ini memiliki Kekhususan dibandingkan hari-hari yang lain Karena hari Jum'at Itu hari antara hari yang kelima dan ketujuh Dan itu disebut Jum'at Itu artinya Hari kita untuk berkumpul Jadi Jum'at itu hari Kita untuk berkumpul Dari kata jama'at Artinya berkumpul Karena memang hari-hari yang kita pakai saat ini pun Menggunakan Dan berasal dari bahasa Arab Hanya berubah Untuk hari yang pertama Ahad Itu artinya Hari pertama Itu berubah di tempat kita menjadi Minggu Tapi aslinya untuk Orang-orang yang Kasepuan Itu masih biasa menyebut Ahad Termasuk yang hadir disini Ketika ada kajian Di hari Ahad Nyebutnya kajian Ahad pagi Apa Minggu pagi Ahad pagi Nah berarti masih Melestarikan Bahasa aslinya Ahad Itu hari pertama Isnain Itu hari yang kedua Jadi Senin Sulasa Itu hari yang ketiga Kemudian Yang Arbia itu hari yang keempat Khomis Itu hari yang kelima Tahu-tahu Bukan enam Tapi Jum'at Berkumpul Jadi hari Jum'at Itu hari Kita untuk Berkumpul Hari raya Umat Islam Untuk berkumpul Tidak disebut Enam Tapi disebut Kumpul Karena memang Hari Jum'at Umat Islam Menjadikannya Sebagai hari Raya Pekanan Untuk berkumpul Untuk beribadah Khususnya bagi kaum Laki Laki Dan Salah satu Kebiasaan pula Biasanya Orang-orang Menyebutnya Sering Sering menyebut Satu Jum'at Dua Jum'at Tapi Di tempat kita Menyebutnya Seminggu Rongminggu Nah Ya Jadi kultur Islam Itu menyebutnya Satu Jum'at Dua Jum'at Tapi kultur kita Menyebutnya Seminggu Rongminggu Dulu Muhammad Dia termasuk Yang berusaha Untuk menggunakan Jum'at Apa buktinya Liburnya Hari Jum'at Mongra kuat suwe Nah Jadi Tidak kuat lama Setelah itu Kemudian Ikut Hari Ahad Ikut hari Ahad Karena memang Gudaannya Banyak itu Hari Ahad Mau masuk kerja Untuk undangan Manteng Hari Ahad Mau masuk kerja Lagi Ada undangan Terah Ada Acara Keluarga Sehingga Sehingga Kalau Amal Usaha Tidak Apa Memperhatikan Bab ini Ya Kalau Hari Ahad Konsekuensinya Yang datang Sedikit Nah Sehingga Kembali Kepada Hari Ahad Liburnya Bukan Hari Jum'at Karena memang Untuk melawan Arus itu Tidak Mudah Baik Termasuk Kalau Misalnya Hari Jum'at Itu Hari Liburnya Hari Berkumpulnya Insyaallah Untuk Para Pekerja Itu Gajiannya Hari Kamis Sehingga Ketika Jum'at Ngisi Kotak Infak Dompetnya Masih Tebel Tapi Di tempat Kita Ini Karena Liburnya Hari Ahad Gajiannya Hari Sabtu Sehingga Ketika Jum'at Mau Ngisi Kotak Infak Itu Dompetnya Sudah Tipis Bahkan Mungkin Sudah Minus Jadi Untuk Buruh Begitu Harus Menanti Sampai Satu Pekan Nampaknya Kalau Tidak Nyisih Kebetul Tidak Greteh Betul Itu Satu Pekan Kemudian Uangnya Sudah Habis Apalagi Untuk Jogja Yang OMR Berapa Berapa OMR Disini Ya Dibantul 2.100.000 Ya 2.100.000 Baik Itu Kalau Misalnya Dibagi Empat Berarti Berapa Satu Pekannya Ya 500 Ya 525 Jadi Kalau Satu Pekan 525 Gajian Hari Ahad Hari Sabtu Lalu Hari Jum'at Mau ngisi Kotak Infa Abut Itu Abut Mungkin Kira-kira Ya Berat Karena Hari Sabtu Gajian Ahad Sudah Belanja Acara Keluarga Jum'at Mau ngisi Kotak Infa Sudah Akhir-akhir Beda Kalau Gajiannya Hari Kamis Jum'at Dompetnya Masih Tebel Masih Kuat Infa Nah Dengan Nominal Yang Lebih Gede Baik Intinya Jum'at Adalah Hari Yang Ber Bagi Kita Untuk Ber Berkumpul Untuk Ber Ibadah Dan Hari Yang Dikhususkan Untuk Umat Ini Hari Yang Dikhususkan Untuk Umat Ini Sementara Orang-orang Yahudi Hari Rayanya Hari Sabtu Dan Orang Nasroni Harinya Hari Ahad Dan Untuk Hari Jum'at Ini Termasuk Hari Yang Disebutkan Di dalam Hadis Memiliki Banyak Keutamaan Dan Dulu Umat-umat Terdahulu Juga Sebenarnya Hari Rayanya Adalah Hari Jum'at Termasuk Orang-orang Yahudi Dulu Hari Rayanya Hari Jum'at Tetapi Karena Mereka Adalah Para Nelayan Sehingga Hari Jum'at Itu Malah Sibuk Dengan Bernelayan Maka Kemudian Digeser Hari Sabtu Ternyata Hari Sabtu Mereka Masih Mancing Juga Masih Apa Menjadi Nelayan Pula Tidak Hanya Sekedar Mancing Nelayan Itu Lebih Dari Sekedar Mancing Nasi Cari Ikan Juga Baik Kita Lanjutkan Disini Dikutip Ayat Kalau Sudah Selesai Maka Hendaknya Menyebar Di muka Bumi Dan Mencari Karunia Allah Jadi Kalau Sudah Selesai Solat Kita Dianjurkan Untuk Menyebar Di muka Bumi Untuk Mencari Anugrah Dari Allah Dan Mengingat Allah Berdikir Kepada Allah Yang Banyak Agar Beruntung Ini Menunjukkan Agama Kita Itu Juga Mendorong Kepada Kita Bukan Sebatas Untuk Akhirat Tetapi Juga Dianjurkan Bagi Kita Untuk Tidak Lupa Dengan Dunia Maka Al-Quran Mengatakan Kalau Sudah Selesai Solat Menyebarlah Di muka Bumi Dan Carilah Anugrah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Bahwasannya Anugrah Allah Rezeki Itu Tidak Bisa Dengan Berpangku Tangan Tapi Kita Hendaknya Menjemput Rizki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahnya Adalah Fangtashiru Menyebar Tidak Hanya Sekedar Berpangku Tangan Kemudian Di Ayat Juga Disebutkan Ya Ayuhalladina Amanu Iza Nudialis Solat Wahai Orang-orang Yang Beriman Apabila Dipanggil Untuk Solat Mi Yaumil Jumu'ah Pada Hari Jum'at Kita Perhatikan Lafat Ini Tidak Menggunakan Lafat Adhan Tapi Menggunakan Lafat Nudia Karena Memang Dahulu Sebelum Ada Perintah Adhan Solat Itu Dipanggil Ya Dulu Solat Itu Dipanggil Ketika Di Mekah Selama 13 Tahun Itu Belum Ada Adhan Jadi Di Mekah Selama 13 Tahun Itu Belum Ada Adhan Maka Ketika Awal Diwajibkan Solat Itu Belum Ada Adhan Yang Ada Adalah Dipanggil Jadi Orang Solat Dipanggil Ibaratnya Disini Solat Solat Ayo Solat Solat Jadi Dipanggil Tidak Ada Adhan Adhan Ini Baru Ada Saat Tahun Pertama Hijriah Tahun Pertama Hijriah Ketika Sudah Ada Di Madinah Dan Itu Sudah Beberapa Lama Belum Ada Panggilan Adhan Yang Ada Adalah Menggunakan Cara Nudialis Solat Dipanggil Untuk Solat Baru Kemudian Para Sahabat Itu Sangat Menginginkan Kalau Solat Itu Ada Panggilan Maka Sejumlah Sahabat Usul Kepada Rasulullah Untuk Menabuh Lonceng Karena Dulu Pada Saat Orang Orang Ke Masjid Itu Saling Menunggu Ketika Belum Pada Datang Saling Menunggu Maka Diusulkan Untuk Menabuh Lonceng Dan Ditolak Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Itu Menyerupai Orang Orang Nasroni Lalu Sahabat Lain Usul Dipanggil Dengan Trompet Diterima Ditolak Ditolak Pula Karena Itu Menyerupai Orang Yahudi Maka Kemudian Usulan Yang Lain Adalah Dengan Api Dengan Api Yang Dinaikkan Ke Atas Selalu Orang Orang Nanti Akan Melihat Asap Ternyata Ternyata Ditolak Pula Oleh Nabi Karena Menyerupai Orang Majusi Sampai Kemudian Ada Sahabat Nabi Jadi Belum Kelar Ketika Saat itu Belum Kelar Dengan Panggilan Apa Dan Masing-masing Mereka Pulang Sampai Kemudian Ada Sahabat Nabi Amdullah Bin Zaid Itu Bermimpi Mimpinya Adalah Ada Orang Yang Sedang Ngiter Atau Berkeliling Dan Dia Membawa Lonceng Lalu Kemudian Dia Mengatakan Apakah Lonceng Ini Kamu Jual Ini Dalam Mimpi Apakah Lonceng Itu Kamu Jual Jawabannya Matas Nau Matas Nabi Apa Yang Enggak Kamu Perbuat Dengan Lonceng Ini Jadi Ketika Lonceng Yang Mau Dibeli Ternyata Penjual Lonceng Dalam Tidur Itu Dalam Mimpi Itu Mengatakan Matas Nabi Apa Yang Tidak Kamu Perbuat Dengan Lonceng Jawabannya Nat Ubihi Ila Sholat Akan Kami Gunakan Untuk Memanggil Orang Sholat Ternyata Kemudian Orang Itu Mengatakan Kalau Begitu Ucapkanlah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar Sebagaimana Dalam Adhan Yang Kita Kenal Nah Kemudian Begitu Pagi Amtullah Bin Zaid Ini Datang Kepada Rasulullah Menceritakan Mimpinya Semalam Menceritakan Mimpinya Semalam Dan Itu Disetujui Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Inilah Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Panggilan Untuk Sholat Itu Dengan Kumandang Adhan Dan Ini Bukan Dalil Bahwa Mimpi Sebagai Landasan Beramal Sholeh Bukan Karena Mimpi Sohabat Ini Disetujui Oleh Rasulullah Disebut Hadis Itu Adalah Selain Perkataan Beliau Itu Juga Perbuatan Beliau Dan Ingat Ada Takril Ada Persetujuan Beliau Jadi Mimpi Ini Disetujui Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Karena Sudah Disetujui Oleh Nabi Maka Ini Adalah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Bisa Dijadikan Landasan Beramal Maka Kalau Ada Orang Hari Ini Yang Bermimpi Dijadikan Sebagai Dalil Untuk Beramal Sholeh Maka Itu Tidak Dibenarkan Karena Rujukan Kita Di Dalam Beramal Adalah Al-Quran Dan Hadis Rujukan Kita Adalah Al-Quran Dan Hadis Dan Dalam Pengambilan Pengambilan Hukum Selain Perkara Di Zaman Nabi Tidak Ada Itu Bisa Menggunakan Kias Atau Analogi Kalau Di Perkara Di Zaman Nabi Sudah Ada Maka Tidak Dibutuhkan Kias Cukup Itibak Mengikuti Apa Yang Dikerjakan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Sehingga Ini Bukan Dalil Bagi Kita Bahwa Mimpi Landasan Beramal Sholeh Bukan Karena Beramal Sholeh Dalilnya Harus Jelas Al-Quran Dan Sunnah Dan Jika Para Nabi Bermimpi Maka Mimpi Nabi Itu Adalah Wahyu Maka Boleh Kalau Para Nabi Bermimpi Mimpi Dijadikan Landasan Beramal Rukyatul Ambiya Wahyun Mimpinya Para Nabi Itu Adalah Wahyu Contohnya Adalah Mimpinya Nabi Ibrahim A.S. Yang Menyembeli Anaknya Meskipun Saat Itu Nabi Ibrahim Ketika Hendak Menyembeli Anaknya Dikuda Oleh Syaitan Wahyu Ibrahim Apakah Kamu Tiga Hendak Menyembeli Anakmu Darah Dagingmu Yang Kamu Nantikan Sekian Lama Begitu Besar Kenapa Hendak Engkau Sembeli Maka Saat itu Nabi Ibrahim Untuk Menguatkan Tekadnya Mengambil Batu Dan Setan Itu Dilempar Dengan Batu Setan Itu Dilempar Dengan Batu Karena Beliau Paham Bahwa Mimpi Itu Adalah Wahyu Dari Allah Sehingga Ketika Setan Hendak Membisikkan Keraguan Maka Nabi Ibrahim Kemudian Mengambil Batu Dan Melempar Setan Dan Ini Juga Dalil Kalau Melihat Penampakan Salah Satunya Selain Dibacakan Ayat Kursi Dikumandangkan Adan Itu Bisa Dilempar Batu Dalilnya Apa Nabi Ibrahim Ketika Melihat Syaiton Menggoda Untuk Tidak Melaksanakan Perintah Allah Maka Apa Yang Dilakukan Nabi Ibrahim Ambil Batu Sehingga Teman Teman Ada Beberapa Cara Di Dalam Menghadapi Syaiton Bisa Pula Dibacakan Ayat Kursi Bisa Pula Dikumandangkan Adan Kalau Kamu Melihat Hantu Maka Kumandangkan Adan Bisa Pula Dibacakan Ayat Kursi Dan Biasanya Kalau Dalam Posisi Panik Itu Ayat Kursi Cenderung Tidak Mempan Bukan Ayat Kursinya Tapi Karena Orangnya Yang Sedang Panik Kalau Ayatnya Insyaallah Tetap Mantap Tetap Berhasiat Tapi Karena Orangnya Ragu Orangnya Takut Sehingga Doa Yang Dibaca Tadi Tidak Sedah Ketika Dalam Keadaan Tidak Takut Maka Kalau Dibacakan Ayat Kursi Ternyata Serasa Tidak Mempan Maka Simpanlah Ayatnya Dan Silahkan Ambil Ambil Kursi Ambil Batu Ambil Batu Atau Ambil Apa Bisa Dilempar Baik Kita Lanjutkan Intinya Dulu Bahwa Adhan Itu Ketika Belum Ada Solat Itu Dipanggil Dengan Panggilan Baru Setelah Kemudian Ada Syariat Adhan Lalu Dikumandangkan Adhan Sebagaimana Yang Kita Kenal Dan Itu Berawal Dari Mimpi Seorang Sohabat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menjadi Bagian Dari Syariat Agama Ini Dan Memang Adhan Ini Juga Sebagai Salah Satu Cara Pengusir Untuk Mengusir Syaiton Karena Ketika Kemandang Adhan Setan Itu Akan Berlari Hatta Layasma Ta'din Sampai Kemudian Tidak Mendengar Adhan Jadi Sampai Tidak Mendengar Adhan Dan Disebutkan Walau Durot Sampai Terkentut Kentut Setannya Terkentut Kentut Karena Mendengar Suara Adhan Baik Jadi Apabila Dipanggil Untuk Salat Pada Hari Jumat Ini Menunjukkan Bahwa Saat Itu Belum Turun Belum Ada Syariat Adhan Tapi Masih Dengan Cara Dipanggil Fas Fas'aw Fas'aw Ila Dikrillah Maka Hendaknya Bersegera Menuju Dikrullah Yakni Menunaikan Perintah Allah Ibadah Salat Jumat Wadarul Baik Dan Tinggalkan Jual Beli Ini Menunjukkan Bahwasannya Kita Tidak Boleh Jual Beli Saat Berlangsungnya Solat Jumat Jadi Ketika Berlangsungnya Solat Jumat Kita Tidak Boleh Jual Beli Khususnya Bapak Bapak Maka Bapak Tinggalkan Jual Beli Pada Saat Berlangsungnya Solat Jumat Yang demikian itu Lebih baik Jika kalian Mengetahui Jadi Kalau hari Jumat Hendaknya Kita Fokus Untuk Beribadah Khususnya Pada saat Sudah Masuk Waktu Jumat Dan Hendaknya Bersegera Untuk Tafkir Bersegera Berbagi Bagi Menuju Ke Masjid Sebelum Imam Naik Mimbar Sudah Datang Lebih Dulu Karena Sunnahnya Imam itu Datang Terakhir Kemudian Tinggalkan Segala Bentuk Jual Jual Beli Tinggalkan Jual Beli Untuk Apa Untuk Ber Beribadah Kenapa Karena Waktu Untuk Berdagang Waktu Untuk Mencari Rezeki Itu Masih Luas Masih Panjang Sementara Solat Jumat Ini Tidak Lama Maka Kemudian Al-Quran Mengatakan Fa'idha Fa'idha Kalau Solat Sudah Selesai Silahkan Untuk Menyebar Di Muka Bumi Dan Mencari Karunia Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ingatlah Kepada Allah Yang Banyak Agar Kalian Menjadi Orang Yang Beruntung Dan Ini Ditujukan Kepada Orang Yang Beriman Untuk Meninggalkan Jual Beli Ya Ini Termasuk Aktivitas Kantor Jangan Sampai Orang Yang Suruh Ninggalin Jual Beli Ini kan Kantoran Bukan Jual Beli Jadi Jangan Dilihat Kepada Mantuknya Tapi Kepada Mafhumnya Karena Prinsipnya Orang Yang Di Kantoran Itu Juga Produknya Tidak Lepas Dari Jual Beli Orang Kantoran Itu Juga Produknya Tidak Lepas Dari Jual Beli Jadi Tidak Boleh Kita Menggunakan Dalil Ini Kok Santai Santai Kan Yang Disuruh Bersegera Yang Jual Beli Kami Ini Tidak Jual Beli Itu Memahami Dalilnya Ngawur Karena Itu Juga Masuk Bagian Dari Jual Beli Tidak Boleh Pula Nanti Pak Guru Sama Abu Guru Kok Masih Santai Yang Disuruh Bersegera Kan Jual Beli Kami Ngajar Jadi Ini Ditujukan Kepada Orang Yang Beriman Untuk Bersegera Untuk Hadir Sholat Jumat Jadi Untuk Aktivitas Duniawi Ditinggalkan Untuk Sementara Waktu Ditinggalkan Untuk Sementara Waktu Dan Saat Ini Yang Disebut Dengan Panggilan Untuk Sholat Itu Adhan Jadi Yang Saat Ini Disebut Panggilan Untuk Sholat Itu Adhan Maka Ketika Sudah Adhan Khususnya Pada Saat Imam Naik Mimbar Karena Ada Masjid Yang Adhan Sekali Ada Yang Dua Kali Dan Kalau Kita Di Kultur Muhammadiyah Itu Adhan Satu Kali Kalau Seperti Di Masjid Al-Haram Adhan Dua Kali Adhan Yang Pertama Juga Sebagai Peringatan Bagi Orang Yang Tawaf Bahwasannya Hampir Masuk Waktu Sholat Jumat Jumat Agar Tidak Tidak Ada Orang Yang Memulai Tawaf Yang Baru Baik Kita Lanjutkan Maka Dulu Adhan Itu Hanya Sekali Memang Di Zaman Nabi S.A.W. Ketika Di Zaman Sahabat Usman Ibn Affan Itu Banyak Orang Di Madinah Itu Ketika Kumandang Adhan Pada Belum Hadir Ke Masjid Maka Kemudian Sahabat Usman Memerintahkan Untuk Mengumandangkan Adhan Di Keramean Agar Orang Orang Hadir Ke Masjid Pada Saat Hari Jumat Baik Bapak Dan Saudara Yang Berbagi Yang Di Rumah Tidak Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Intinya Di dalam Ayat Ini Ketika Kita Mendengar Adhan Jumat Atau Sudah Hari Jumat Kita Segera Menuju Ke Masjid Dan Jual Beli Pada Hari Itu Atau Aktivitas Keduniaan Pada Saat Itu Hendaknya Ditinggalkan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Tidak Lama Tidak Sampai Satu Jam Paling Banter Setengah Jam Sudah Selesai Kalau disini Berapa jam Ya 45 Lama Termasuk Lama Itu Kalau 45 Kalau Saya Biasanya Khotib Itu Paling 10 Menit Paling Lama 12 Menit Karena Nanti Sudah Ada Adhan Ada Sholat Ya Selesai Maksimal 25 Atau 30 Menit Baik Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Yang berikutnya Adalah Disini Dianjurkan Bagi Kita Sekalian Untuk Betul-betul Fokus Mendengarkan Khutbah Betul-betul Fokus Mendengarkan Khutbah Karena Itu Semua Bagian Dari Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Selama Kita Sholat Jum'at Maka Pada Saat Sholat Jum'at Itu Mulai Dari Datang Kemudian Imam Naik Mimbar Itu Kita Tidak Boleh Aktivitas Yang Lain Kecuali Mendengarkan Khutib Yang Sedang Berkhutbah Dengan Seksama Baik Yang Berikutnya Hadis Nabi Dari Sohabat Abu Hurairah Semoga Allah Meriduainya Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Khairu Yaumin Tola'at Alayhi Syamsu Yaumul Jumu'ah Sebaik Baik Hari Matahari Terbit Adalah Hari Jum'at Jadi Hari Yang Terbaik Pada Saat Matahari Terbit Itu Adalah Hari Jum'at Fihi Khuliqo Adam Padanya Nabi Adam Diciptakan Nabi Adam Diciptakan Hari Jum'at Wafihi Utkhilal Jannah Demikian pula Nabi Adam Masuk Surga Pada Hari Jum'at Dan Wafihi Ukhridja Minha Dan Pada Hari Jum'at Pula Nabi Adam Dikeluarkan Dari Surga Jadi Hari Jum'at Itu Ada Pengalaman Menyenangkan Ada Pengalaman Menyedihkan Apa Menyenangkannya Masuk Surga Apa Menyedihkannya Diusir Dari Surga Turun Ke Bumi Dan Nabi Adam Juga Diciptakan Pada Hari Jum'at Dan Dalam Hati Selain Terjadinya Kiamat Juga Hari Jum'at Cukup Diimani Saja Tidak Usah Dibahas Panjang Panjang Kalau Hari Jum'at Berarti Sebagian Tempat Yang Sudah Hari Sabtu Kiamatnya Minggu Depan Dong Itu Ngawur Sudah Diterima Saja Penjelasan Dari Hadis Nabi Kalau Kiamat Terjadi Pada Hari Jum'at Tidak Usah Dipikir Aneh Berarti Kalau Sini Hari Jum'at Di Sebagian Lain Masih Hari Kamis Berarti Belum Kiamat Rasa Tekan Konok Intinya Diimani Saja Bahwasannya Allah Subhanahu Nuwata Menciptakan Nabi Adam Pada Hari Jum'at Dan Dimasukkan Kedalam Surga Hari Jum'at Diusir Dari Surga Juga Hari Jum'at Dan Kelak Kiamat Terjadi Hari Jum'at Baik Sehingga Sehingga Ini Menunjukkan Pelajarannya Adalah Sebagai Hari Yang Utama Sepanjang Satu Pekan Itu adalah Hari Hari Jum'at Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam Dengan Penciptaan Khusus Sebagai Abu Bashar Bapaknya Manu Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Dengan Tangannya Dan Allah Menciptakannya Dari Tanah Kemudian Allah Berfirman Kun Fayakun Jadilah Maka Akan Terjadi Ini adalah Kuasa Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Allah Kemudian Firmankan Uskun Anta Diperintahkan Untuk Tinggal Wa zau Jugal Jannah Jadi Tinggallah Kamu Dan Istrimu Di Surga Fakula Min Haythu Syik Duma Dan Diminta Untuk Bersenang Senang Silahkan Makan Sesukanya Wala Taqroba Hadihi Syajarah Dan Jangan Dekati Pohon Ini Fatakuna Min Dalimin Kalian Berdua Akan Menjadi Golongan Orang-orang Yang Dholing Ini Allah Pesankan Kepada Nabi Adam Dan Istrinya Boleh Senang-senang Cuma Satu Saja Yang Tidak Boleh Dekati Pohon Pohon Ini Ternyata Nasihat Maka Maka Yang Disampaikan Setan Mengatakan Kalau Kamu Mendekati Pohon Ini Illa Antakuna Malagaini Autakuna Minal Khalidin Kamu Akan Menjadi Dua Malaikat Atau Menjadi Dua Orang Yang Kekal Di Surga Jadi Setan Membisikkan Untuk Melanggar Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Dibisikkan Agar Menjadi Dua Malaikat Dan Menjadi Makhluk Yang Kekal Maka Setan Mengatakan Itu adalah Shajaratul Khuldi Itu adalah Pohon Kekalan Tapi Pohon Kekalan Bukan Bukan Justru Ketika Makan Pohon Itu Tidak Lagi Kekal Di Surga Maka Disini Pula Hendaknya Kita Tidak Menyebut Pohon Ini Pohon Khuldi Karena Yang Menyebut Pohon Ini Pohon Khuldi Itu Iblis Setan Pohon Kekal Padahal Kekal Tidak Tidak Jadi Shajaratul Khuldi Itu Istilah Untuk Menipu Nabi Adam Alaihis Salam Nabi Adam Ditipu Biar Mau Makan Dikasih Tahu Itu Adalah Shajaratul Khuldi Itu Adalah Pohon Kekalan Kalau Kamu Makan Kamu Akan Menjadi Dua Malaikat Kalian Berdua Akan Menjadi Malaikat Kalian Berdua Akan Kekal Ternyata Begitu Makan Diusir Karena Allah Sudah Pesankan Wala Wala Takroba Hadihis Shajarah Fatakuna Minad Dholimin Jadi Hati-hati Dengan Syaitan Dia Rila Bersumpah Untuk Ber Berdusta Dan Tipu dayanya Itu Dapat Mengelincirkan Dengan Mudah Kalau Kita Tidak Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Sudah Pesankan Allah Sudah Sampaikan Alam Anhakuma Bukankah Aku Sudah Melarang Kalian Berdua Terhadap Pohon Itu Dan Sudah Aku Katakan Kepada Kalian Berdua Bahwasanya Setan Itu Atas Kalian Musuh Yang Nyata Tapi Ketika Sudah Terkena Pujuk Rayu Lupa Kadang Kita Pun Sebagai Manusia Sifatnya Masih Seperti Nabi Adam Dahulu Ketika Diguda Oleh Iblis Mudah Untuk Terguda Mudah Untuk Terguda Sehingga Mudah Untuk Tertipu Maka Kita Hendaknya Belajar Dari Nabi Adam Alaihis Salam Wa'asau Adamu Rabbahu Maka Nabi Adam Bermaksiat Kepada Allah Jadi Meskipun Yang Menggoda Syaiton Ketika Manusia Sudah Berbuat Maka Manusia Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya Itu Jadi Kita Tidak Bisa Menyalahkan Syaiton Saya Begini Karena Digoda Oleh Syaiton Maka Allah Nyebut Wa'asau Adamu Rabbahu Adam Sudah Termasuk Bermaksiat Kepada Allah Jadi Nabi Adam Itu Sudah Termasuk Bermaksiat Kepada Allah Meskipun Itu Hanya Karena Tergoda Maka Disinilah Kita Tidak Boleh Mudah Tergoda Saiton Kalau Ternyata Kita Terkena Bisikan Dari Saiton Dan Mengikuti Langkah Langkah Saiton Maka Kita Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Kita Perbuat Tidak Bisa Kemudian Yang Dihukum Saitan Kami Kan Hanya Karena Ditipu Ketika Kita Sudah Menyetujui Sudah Melakukan Maka Itu Sudah Termasuk Bermaksiat Dan Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Di Perbuat Maka Nabi Adam Bersama Dengan Istrinya Mempertanggung Jawabkannya Kemudian Diturunkan Ke Bumi Sehingga Para Ulama Menyebut Hubul Watani Minal Iman Cinta Tanah Air Itu Sebagian Dari Iman Manusia Dilahirkan Dari Surga Maka Tanah Airnya Manusia Itu Di Surga Maka Merindukan Surga Cinta Surga Itu Sebagian Dari Iman Itu Makna Ungkapan Para Ulama Hubul Watani Minal Iman Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman Karena Tanah Air Kita Adalah Surga Aslinya Dilahirkan Diciptakan Di Surga Lalu Kemudian Di Usir Karena Telah Telah Melakukan Satu Pelanggaran Maka Kita Merindukan Surga Cinta Surga Itu Yang disebut Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman Menurut Imam Ibn Rojab Al-Hambali Baik Bapak Ibu Yang berbahagia Yang dirumat Allah SWT Jadi Ini adalah Keutaman Hari Jum'at Nabi Adam Diciptakan Padanya Nabi Adam Dimasukkan Surga Nabi Adam Dipusir Dan Disitu Ada Hikmah Ada Hikmah Bagi Kita Bahwasannya Ketika Kita Melakukan Sesuatu Hendaknya Kita Segera Bertobat Karena Turunnya Nabi Adam Ke Bumi Itu Disebabkan Maksiat Turunnya Nabi Adam Ke Bumi Disebabkan Maksiat Maksiat Artinya Membangkang Nabi Adam Membangkang Maka Kemudian Diturunkan Ke Itu Segera Mengakui Kesalahannya Maka Kalau Kita Berbuat Salah Hendaknya Kita Meneladani Sebagaimana Nabi Adam Kita Segera Mengakui Salah Dan Bertobat Rabbana Wahai Tuhan Kami Dholam Kami Telah Menganiaya Diri Kami Sendiri Ang Fusana Diri Kami Sendiri Wailam Takfirlana Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Watarhamna Jika Engkau Tidak Merahmati Kami Kami Termasuk Orang Yang Rugi Baik Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Taubatnya Nabi Adam Alaihis Salam Tapi Sudah Diturunkan Ke Dunia Dan Sudah Beranak Cucu Anak Cucunya Masih Di Dunia Baik Kita Lanjutkan Hadis Yang Kedua Wa'anhu Dan Darinya Maksudnya Siapa Ini Darinya Dari Sahabat Abu Hurairah Dari Sahabat Abu Hurairah Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Kola Beliau Berkata Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mantawat Doa Barang Siapa Yang Berwudu Fa'ah Sanal Wudu Lalu Memperbagus Wudu Thumma Atal Jumu'ah Kemudian Mendatangi Sholat Jum'at Jadi Barang Siapa Yang Berwudu Dan Menyempurnakan Wudu Kemudian Datang Sholat Jum'at Fastama'ah Lalu Kemudian Mendengarkan Kemudian Dianjurkan Untuk Diam Wufirolahu Maka Diampuni Atasnya Mabainahu Wabainal Jumu'ah Antara Hari tersebut Antara dirinya Dengan Jum'at Dan Ditambah Tiga Hari Lagi Artinya Akan Diampuni Dosanya Selama Satu Pekan Plus Tiga Hari Berarti Berapa Lama Itu Sepuluh Hari Waman Mas Sal Haso Dan Barang Siapa Yang Menyentuh Gerikil Maksudnya Permain-main Gerikil Karena Saat itu Masjid Nabi Tidak Pakai Keramik Tidak Pakai Granit Tidak Pula Marmer Tapi Masih Langsung Menyentuh Tanah Sehingga Ada Yang Main-main Gerikil Gerikil Yang Gudulanan Maka Nabi Bersabda Fakot Lago Maka Sungguh Sudah Sia Sia Jadi Tidak Boleh Bermain-main Gerikil Karena Kalau Main-main Gerikil Jumatnya Sia Sia Anjurannya Apa Mendengarkan Khutbah Khutbahnya Didengarkan Tidak Mendengarkan Khutbah Maka Khutbahnya Sia Sia Bahkan Jika kita Berkata Kepada Sahabat Kita Mengatakan Ansit Diam Maka Pada Saari itu Kita juga Jumatnya Sudah Sia Sia Sehingga Kita Tidak Boleh Berkata Kata Pada Saat Hari Jumat Pada Saat Sholat Jumat Apalagi Kalau Hadir Sholat Jumat Ke Masjid Ngobrol Merokok Pula Maka Ini Jelas Termasuk Dalam Larangan Ketika Hadir Sholat Jumat Sehingga Ketika Hadir Sholat Jumat Tinggalkan Rokok Jangan Bawa Rokok Ke Masjid Apalagi Sampai Ngobrol Dengan Kanan Kiri Dan Sebenarnya Pada saat Seperti itu Khotib Boleh Menegur Khotib Boleh Menegur Khotib Boleh Bilang Kepada Bapak Yang Sedang Merokok Silahkan Rokoknya Dicecek Kalau Berani Ya Saya Bilang Kalau Berani Kalau Tidak Berani Tidak Usah Dan Kalau Memungkinkan Kalau Memungkinkan Atau Juga Menyampaikan Misalnya Monggo Silahkan Untuk Tidak Mawan Pengantikan Terlebih Dahulu Sampai Nanti Sholat Jumat Selesai Itu Bisa Disampaikan Seperti Itu Kalau Saya Tidak Berani Ya Jadi Cukup Khotbah Saja Kecuali Kalau Disitu Yang Ramai Anak-anak Itu Saya Berani Tapi Melihat Yang Melakukan Orang Tua Kasepuan Sehingga Saya Dalam hal ini Masih Minggring Minggring Tau Minggring Minggring Ya Masih Minggring Minggring Tapi Boleh Menegur Itu Boleh Baik Maka Saya Kadang Merasa Diuntungkan Ketika Anak Kecil Datang Jadi Lihat Bapak-bapak Pada Ngobrol Tidak Berani Tegur Pas Ada Anak-anak Datang Kok Rame Kesempatan Jadi Yang Ditegur Anak-anaknya Bapak Kroso Jadi Yang Ditegur Anak-anaknya Bapak Kroso Baik Karena Kalau Menegur Bapak-bapaknya Ya Khawatirnya Besok Tidak Datang Lagi Salat Jumat Jadi Kadang Perlu Pula Pertimbangan Nanti Tidak Mutung Baik Intinya Sebenarnya Ketika Khotib Menegur Tak lain Dan bukan Untuk Kebaikan Bagi Jemaah Itu Sendiri Agar Ibadah Jumat Tidak Lagau Tidak Sia Sia Termasuk Ngobrol Kepada Temannya Itu juga Menjadikan Salat Jumat Sia Sia Maka Tidak Boleh Ngobrol Sama Temannya As Salawat Al-Khomsu Wal-Jumu'ah Ilal-Jumu'ah Salat Lima Waktu Dan Jumat Sampai Jumat War-Romaddon Ilal-Romaddon Dan Romaddon Sampai Romaddon Mukafirotun Itu adalah Penebus Dosa Mabainahun Antara Waktu-Waktu Itu Ida Tunibadilgabair Apabila Menjauhi Dosa Besar Jadi Jadi Yang dimaksud Disini Sebagai Kavarot Penebus Dosa Itu adalah Dosa Kecil Bukan Dosa Besar Dosa Besar Harus Dengan Bertaubat Jadi Dosa Besar Harus Dengan Bertaubat Tidak Bisa Dosa Besar Diampuni Hanya Sebatas Dengan Amal Soleh Dosa Besar Bisa Diampuni Dengan Cara Taubat Amal Soleh Itu Menghapus Dosa Kecil Taubat Menghapus Dosa Besar Dosa Yang Belum Sempat Taubat Itu Bisa Dihapus Setelah Disiksa Maka Mungkinkah Orang Yang Berdosa Belum Bertobat Nanti Diampuni Mungkin Kata Imam Ad-Zahabi Dengan Catatan Wa'in Udhibah Meskipun Disiksa Terlebih Dahulu Selama Dia Tidak Melakukan Syirik Karena Dosa Syirik Itu Tidak Bisa Diampuni Jika Dia Tidak Bertobat Tapi Meskipun Dosa Syirik Bisa Diampuni Jika Sempat Bertobat Maka Meskipun Dosa Syirik Bisa Diampuni Jika Sempat Bertobat Karena Allah Itu Disebutkan Dalam Al-Quran Mensifati Dirinya Allah Mengampuni Semua Dosa Dan Dalam Hadis Qudsi Juga Disebutkan Di Hadis Arbain An-Nawawi Di hadis Yang terakhir Dijelaskan Kepada Kita Bahwa Cara Allah Mengampuni Dosa Itu Salah Satunya Adalah Ketika Seseorang Bertauhid Maka Nanti Pada Saatnya Dosa Tanya Akan Di Diampuni Maka Penting Bagi Kita Untuk Tetap Mentauhid Allah Subhanahu Wata'ala Jauhi Segala Bentuk Kesirikan Termasuk Kalau Disini Tadi Hadis Nabi Menjelaskan Kepada Kita Dosa Dosa Kecil Itu Bisa Diampuni Selama Tidak Melakukan Dosa Besar Kalau Melakukan Dosa Besar Maka Dosa Itu Tidak Bisa Diampuni Dan Harus Bertau Bata Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ketika Kita Melakukan Dosa Besar Maka Harus Segera Taubat Taubatan Nasuhah Dalam Ayat Al-Quran Juga Disebutkan In Tajetadimbu Kabairah Jika Kalian Menjauhi Dosa Dosa Besar Matun Hauna Anhu Dosa Yang Dilarang Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengampuni Dosa Kecil Maka Diantara Sebab Ampunan Dosa Kecil Adalah Ketika Kita Menjauhi Dosa Besar Nukafir Angkum Sayyiatikum Akan Kami Ampuni Dosa Dosa Kalian Jadi In Taj Tanibu Kabairah Jika Kalian Menjauhi Dosa Dosa Besar Matun Hauna Anhu Dosa Besar Yang Jelas Allah Larang Kepada Kita Nukafir Angkum Sayyiatikum Maka Akan Kami Hapus Dosa Dosa Kecil Kalian Dan Akan Kami Masukkan Kalian Kedalam Tempat Yang Mulia Dimana Tempat Yang Mulia Itu Di Surga Sehingga Salah Satu Amal Soleh Itu Adalah Meninggalkan Dosa Besar Diantara Amal Soleh Itu Adalah Meninggalkan Dosa Besar Karena Dengan Meninggalkan Dosa Besar Menjadi Sebab Ampunan Dosa Kecil Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Demikian penjelasan Ustaz Mujiman berkaitan dengan keistimewaan hari Jumat Selanjutnya Kami Buka Sesi Tanya Jawab Kepada Bapak dan saudara Kami Persilahkan Monggo Bapak Assalamualaikum 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 Ini terkait dengan Suasen Dari Juta Dulu Ketika Saya Di Di Sini I Salah Di Setelah Rengg justamente Serah Saman Sudah 阿 Şah Setelah Sampai Keluar Si Apatah Sini Lu Terjadah Rawat Pak Untuk Setelah Jumat Itu Si Ram Silahkan Dengan Tuga Bukan di rumah akan juga ada bukit sunat Udah bisa tidak Kalau kita melakukan sunat setelah sunat itu Kalau terkujit, dia lakukan dalam parah rota Kalau setelah sunat pulang rumah Itu dia lakukan dalam parah rota Setelah itu saya melakukan Bukan sunat setelah sunat Yang pertama Yang pertama Tentang Maknum masbu Yang kembangin masbu saya Iman sudah hukuk Setelah Maknum datang langsung ke Iman langsung hukuk atau sujud Karena ada sebagian Itu dengan segaket dulu Kemudian baru hukuk Terima kasih Baik terima kasih Untuk yang pertama terkait sholat sunnah selepas sumat Ini topik bahasan kita beberapa saat yang lalu Bahwa sholat sunnah setelah jumat Dua rokaat maupun empat rokaat itu semua ada dalilnya Jadi sholat dua rokaat maupun empat rokaat semua ada dalilnya Contohnya disini Hadis muttafaq alaih Anahu sholat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rokaataini ba'dal jum'ah Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dua rokaat sesudah jum'at Kemudian juga Hadis Lain Kalau ini tadi dari sahabat Ibn Umar Kemudian ini dari sahabat Abu Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza sholat ahad dukumul jum'ah fal yusalli ba'daha arba'an Apabila kalian sholat jum'at maka sholatlah sesudahnya empat rokaat Hadis ini riwayat Imam Muslim Kemudian juga Untuk hadis yang lain Kana la yusalli ba'dal jum'ah Dulu nabi tidak sholat setelah jum'at Hatta yang shorif Sampai berpaling Sampai meninggalkan tempat sholatnya Fa yusalli rokaataini fi baytihi Lalu sholat rokaat dua rokaat di rumahnya Maka di dalam bab ini Ini sebenarnya ada kelapangan Tidak ada kelapangan bagi kita Untuk sholat jum'at itu dua rokaat atau empat rokaat dan bisa dengan beberapa cara Dan boleh menggabungkan dua dalil atau tiga dalil Sehingga ini tidak perlu menjadi bahan gontok-gontokan Maka yang dua rokaat benar Yang empat rokaat juga benar Jika dua rokaat di masjid lalu dua rokaat di rumah juga boleh Itu tidak menjadi soal Karena ini bagian dari variasi Bagian dari variasi yang dalilnya Ada Sehingga ketika dalilnya ada Maka silahkan Monggo saja mengamalkan dalil Selama dalil tersebut adalah dalil yang sohi Selama dalil tersebut adalah dalil yang sohi Maka silahkan Dan empat rokaat itu dengan dua kali salam ya Bukan dengan sekali salam Jadi prakteknya dua rokaat salam Dua rokaat salam Jadi bukan sekali salam Jadi intinya disini masuk kepada bab tanawuk atau variasi Ini masuk pada bab tanawuk atau variasi Bisa dikerjakan sesuai dengan dalilnya masing-masing Baik Sehingga di dalam bab ini tidak perlu menjadi Apa namanya Perpecahan Karena ini adalah bagian dari variasi Allah alamu wa sallam Yang kedua tadi Oh ketika Baik Ketika kita gabung untuk sholat berjamaah Bagaimana langkah kita Itu memang ada dua Dan Ini bisa dipahami Bahwa Afdoliyahnya Keutamaannya Itu takbiratul ikhram dulu Baru kemudian mengikuti Imam Tetapi andai Langsung Bergabung Maka itu juga Boleh Tetapi memang Ada keutamaan untuk Takbiratul ikhram terlebih dahulu Karena sholat itu Karena sholat itu diantara Mengawalinya dengan Takbiratul ikhram Tetapi jika langsung bagaimana Dalil umum menunjukkan demikian Dalil umum menunjukkan demikian Kalau rukuk Maka ikutlah rukuk Apabila imam rukuk Maka ikutlah rukuk Kalau imam sujud Maka ikutlah sujud Sehingga di dalam masalah ini Ketika Ini bisa digabungkan Maka Kita bisa menggabungkan Sehingga Ketika kita gabung Dengan Takbiratul ikhram terlebih dahulu Maka itu keutamaan Tetapi jika Kemudian langsung bergabung Itu tidak menyelisih Hadis yang Umum Ya Ya Baik Jadi Ketika memahami Takbiratul ikhram Jadi ini Sebenarnya Letak perbedaannya Kepada Pemahaman Tentang Takbiratul ikhram Itu apakah Harus sedakep dulu Atau langsung Ikut Gerakan Ini lebih kepada Pemahaman Mengenai masalah Bagaimana Cara Takbiratul Ikhram Nah Sehingga Kalau Dipahami Sebagaimana Awal Ya memang Praktiknya Seperti itu Tetapi Sesungguhnya Ketika kita sudah Bertakbir Maka itu sudah Masuk bagian dari Takbiratul ikhram Allah Alhamdulillah Misalnya Ketika Imam yang Sudah Wujud Allah Boleh Demikian Bapak dan Saudara Berhubung Hidangannya Sudah Ada Yang sudah ada Monggo untuk Dinikmati Yang belum ada Mohon bersabar Insyaallah Segera datang Oke Selanjutnya Satu lagi Mungkin Ada pertanyaan Tidak ada Tidak ada Oke Oke Iya 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 Pertanyaannya tadi gimana mas? Oh iya iya Oke monggo Ustadz Baik sebenarnya ini bagi saya pertanyaan yang berat Jadi gimana ini dijawab apa enggak ya Baik saya jawab sebisanya kalau salah tolong dikoreksi ini banyak para senior nih Ada Pak Karwanto, ada Pak Iryanto, ada Mas Tarwi Masya Allah ada kiai kita Pak Sugeng hampir kelewat Baik nanti bisa dikoreksi Bagaimana dengan syair Ini pertanyaannya ada dua saya menangkap Yang pertama adalah tentang syair Yang kedua tentang manhad salaf Yang pertama tentang syair tadi yang ditanyakan tentang syair Yang biasa dibaca oleh orang-orang Selepas adhan Dan tadi Saya mendengar penanya mencoba untuk menirukan Meskipun kurang tepat Jadi lafadnya kurang lebih seperti ini Akeh sing apal Kur'an hadisihi Seneng afirke Marang liyani Kafiri dewira tiga teke Gitu ya Bener? Mas menanya bener enggak? Ya kira-kira seperti itu Baik Dan yang apal seperti ini Mas Tarwi Udah lupa? Baik Ternyata sudah lupa Baik Beliau ini vokalis loh Masih? Masih vokalis? Oh dulu sekarang? Oh baik Maka tolong dikoreksi Lafadnya bener kayak gitu tadi? Oh iya baik Bener ya Jadi disitu disebutkan Akeh sing apal Kur'an Hadisihi Satu hal yang positif Hafal Kur'an itu baik Hafal hadis itu baik Tidak sedikit orang berusaha untuk mengafal Kur'an Tidak apal-apal Berusaha untuk mengafal hadis Jangankan yang hadis banyak Hadis arba ini saja Mulai dari depan Kena depan Belakang Lupa Kena belakang Depan Lupa Maka ini satu hal yang Positif ketika orang itu Hafal Kur'an dan hafal Hadis Kemudian bagian yang kedua Di syair itu disebutkan Sesuai pertanyaan penanya tadi Seneng ngafir kemarang liyani Andekan benar Seneng ngafir kemarang liyani Maka yang dikoreksi bukan apal Kur'annya Bukan apal hadisnya Apal Kur'annya dan apal hadisnya Itu tetap positif Yang dikoreksi adalah Nah orangnya bagaimana Kenapa kok sampai Mengkafirkan orang Lain Karena di dalam ajaran agama kita Kita tidak boleh Untuk Mengkafirkan orang Orang lain Sehingga Ketika ada orang yang sudah Hafal Kur'an Hafal hadis Maka itu satu hal yang Positif Maka yang dikoreksi Bukan apal Kur'annya Bukan apal hadisnya Yang dikoreksi adalah Karena mengkafirkan Orang lain Nah Namun saya juga punya Satu pandangan Bahwa Syair ini Juga Tidak lepas dari kritik Tidak lepas dari kritik Dimana letak kritiknya Seneng ngafir kemarang liyani Kafir diwira tiga teke Maka secara tidak langsung Dalam syair ini juga Menuduh Orang yang apal Kur'an hadis tadi Kafir Nah Sehingga di dalam Kritik syair ini Ini adalah kritik yang positif Sayangnya Juga terjatuh dalam Proses Takfiri sendiri Nah Coba diperhatikan syairnya Nah Tolong kalau saya salah dikoreksi Akeh sing apal Kur'an Hadisi Seneng ngafir kemarang Liyani Ini kritik yang baik Kritik Jangan Sampai Mengkafirkan orang Lain Lalu kemudian bagian yang kedua Kafire dewi Radiga teke Nah ini Menuduh Orang yang Apal 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 hadis tadi Juga Kafir Sehingga Ngeritik Ngeritik untuk tidak Jangan ribah Jangan ribah Ribah itu tidak baik Contohnya Fulan itu loh Kerjaannya ribah terus Nah ini Dia terjatuh pula ke dalam Ribah Nah Jadi Melarang ribah Tapi terjatuh ke dalam Ribah Dan Ini Pentingnya disini kita saling Mengingatkan Pentingnya disini Kita saling Mengingatkan Kadang-kadang kita Ora koroso Tahu-tahu Kita terjatuh dalam Kekeliruan Maka Koreksi itu Mutlak diperlukan Koreksi dari Orang lain Itu mutlak diperlukan Kenapa? Karena kadang-kala Kita tanpa terasa Terjatuh dalam Kekeliruan Baik Untuk pertanyaan syair ini tadi Kemudian Pernanya juga Menyatakan Dibaca Selepas Adan Nah Ini juga termasuk Bagian dari Wat Usha'i Fi ghairi mahalihi Meletakkan sesuatu Bukan pada Tempatnya Karena selepas Adan Itu tuntunannya adalah Sholat Sunnah Atau ber Doa Karena diantara Da'watun Laturat Doa yang tidak Tertolak Itu adalah Yang di Baca Selepas Adan dan Ikumah Itu disana ada Da'watun Mustajabatun Ada doa yang Mustajab Sehingga itu adalah Waktunya Berdoa Bukan Waktunya Bernyanyi Jadi Waktunya Berdoa Bukan Waktunya Bernyanyi Jadi Dalam Hadis Nabi juga Dianjurkan Untuk Layajah Jangan Jangan Mengeraskan Suaramu Kepada Sebagian Satu Dan Sebagian Yang lain Dalam Hal Dalam Hal Bacaan Al-Quran Jika Membaca Al-Quran Saja Tidak Boleh Dikeraskan Ketika Ketika Ada Orang Yang Sedang Solat Apalagi Disini Bernyanyi Lebih-lebih Lagi Untuk Tidak Dikeraskan Ketika Ada Orang Yang Sedang Solat Karena Baca Al-Quran Saja Itu Dianjurkan Untuk Tidak Dikeraskan Saat Ada Yang Solat Apalagi Bernyanyi Baik Jadi Intinya Di Dalam Syair Tadi Yang Ditanyakan Oleh Penanya Itu Ada Sisi Positif Yang Di Dimana Positif Tidak Boleh Meng-kafirkan Orang Lain Itu Sisi Positif Dari Syair Itu Kemudian Kritiknya Adalah Jangan Sampai Kita Mengkritik Orang Lain Tapi Kita Terjatuh Pada Kesalahan Yang Yang Sama Andai Kemudian Terjadi Hal Itu Maka Yang Terpenting Bagi Kita Dievaluasi Satu Hal Yang Lumerah Ketika Manusia Terjatuh Dalam Kesalahan Tetapi Yang Terpenting Adalah Mau Mengevaluasi Dan Memperbaiki Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Tadi Terkait Dengan Apakah Benar Man Had Salaf Itu Suka Meng Kafirkan Kalau Pertanyaannya Apa Benar Maka Silahkan Cari Referensi Referensi Atau Sumber Sumber